Halo teman-teman, pertama kali yang kamu butuhkan adalah sebuah flash disk yang sudah diisi Rufus, linknya di deskripsi di bawah Ketik F2 teman-teman, please wait Nah ini teman-teman, ini kita masuk ke BIOSnya Kita lihat dulu Ini BIOSnya agak ini Pencet F6 buat ke atasnya ya teman-teman Nah ini teman-teman ya, ini kan pertama tuh Put priority-nya supaya kita bisa masuk ke upgrade-nya Oke kita ke F10 Kita save ya, kita save, kita put enter Sudah muncul logo seperti ini, tinggal kamu tunggu saja ya sampai tahap berikutnya Ini dulu teman-teman ya Kita masih biarkan saja Ini item dan ini kita nanti kita setting di akhirannya saja Setup is starting, tunggu saja Sebelumnya sih Windows 10, nah oke, ini banyak pilihan ya teman-teman ya Kita tinggal pilih aja, kita pakai yang Pro Kita pakai yang Pro Upgradenya baru lho, baru bulan ini Baru bulan ini, bulan 10 Eh, oh iya oke, kita save Nah ini custom ya teman-teman, kalau mau hapus-hapus kayak driver kayak mau apa, partisi ke pencet yang ke custom Kalau mau langsung upgrade aja tinggal yang pecat yang paling atas, kalau gak mau ubah-ubah dulu Ini kan karena saya mau hapus-hapus gitu Takut ada virus atau apa gitu, jadi kita hapus aja teman-teman ya Kita hapus, kita format-format Sebelumnya kamu backup dulu datanya teman-teman Dan jangan lupa untuk melakukan pengklikan di partisi paling atas ini ya Soalnya kalau ke yang ini, pasti dia ke B atau ke D atau ke E teman-teman Ini ke C, jadi sistem utamanya ya Ini buat sistem penyimpanannya Oke, kita langsung pencet next Di bagian ini, sengaja di speed supaya cepat ya Soalnya proses ini lama banget loh Di proses nih Selesai juga, kita tunggu saja selama 10 detik Di bagian ini seperti biasa di speed soalnya lama ya Kita cari Indonesia Kita pencet yes Kita keyboard layoutnya ya gak usah diganti aja US aja Skip Nah sebenernya sih bisa nanti aja Tapi saya langsung connectin aja lah biar cepat lah Nah ini yang atas ini buat apa Personal, ini buat Kayak perusahaan gitu kita pakai yang personal aja Karena ini buat saya sendiri juga Nah setup, oke Ini sebenernya sih bisa Bisa ngasal aja temen-temen Gara-gara itu aja tadi Kita gak usah pakai ini Gak usah pakai ini Nanti aja temen-temen Kita ke offline account aja Nah kita next Kita apa? Skip-skip aja Kita skip-skip aja ya temen-temen Ini sih kalau untuk yang itunya Terakhir aja Nah PC-nya Nama saya saja Skip-skip aja Lalu kamu klik next Next Karena kita gak pakai Passport Kita next aja Kita no-noin aja ya temen-temen ya Nanti sih kalau bagian-bagian ini sih bisa diatur sendiri gitu Tapi sih saya kurang butuh jadinya saya no-noin aja Oke kita Kita cek juga Apa udah 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 no semua Udah no semua Sebenernya bisa terserah sih bisa di-assin 0-1 ya Tapi saya belum Apa Belum terlalu butuh jadinya no aja Oke kita asset Oke Langkah-langkah Tadi Kita 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 pencet No aja Di bagian ini tinggal kamu tunggu saja Sengaja aku speed-in Karena lama banget loh di bagian ini Nah Akhirnya temen-temen Selesai juga Jangan lupa untuk di-share Di-like Di-subscribe Supaya semakin bertambah wawasan kalian Tentang tutorial Bye bye